Terkadang untuk mencapai dan mewujudkan ambisi itu harus diraih dengan kekerasan, dengan kekejaman, dan tanpa belas kasihan, dan itulah yang aku lakukan, aku tidak peduli siapapun yang mati atau seberapa banyak orang yang mati dalam usahaku meraih dan mewujudkan ambisi itu, bagiku yang terpenting adalah keberhasilan mewujudkan ambisiku, kau menyuruhku menyerahkan diri dan mengaku kalah, Cih, lebih baik aku mati daripada harus melakukan itu, bunuh Mr. Presiden, teriaknya di penghujung kata-katanya, lelah meneguk salifanya ketika melihat komisaris kepolisian semakin mendorong pistolnya mendekati pelipis Mr. Presiden, perlu membanjiri pelipis Mr. Presiden, wajahnya terlihat panik, dia menutup matanya, tampak pasrah, dengan nasibnya yang harus mati di tangan seseorang yang seharusnya bertugas untuk melindunginya, tidak, jangan lakukan itu, teriak Leon, Leon mengangat ketika mendengar suara tembakan, tapi yang terjadi sungguh di luar perkiraannya, bukan Mr. Presiden yang tersunggur ke tanah, karena peluru yang bersarang di kepalanya, namun, tubuh Shiro dan John Harry lah, yang tersunggur di tanah. Iya, komisaris kepolisian itu, tidak menembak Mr. Presiden, tapi sebaliknya, dia menembak Shiro dan John Harry, menembak tepat ke arah kaki mereka, membuat mereka tak sanggup lagi menopang berat tubuh mereka. Apa yang kau lakukan? Tanya Shiro tampak tak percaya pada komisaris kepolisian. Mendengar kata-katamu tadi, aku sadar telah mempercayai orang yang salah. Selama ini aku buta, akan kekuasaan, sehingga aku tidak sadar telah mengikuti orang gila sepertimu. Kau mengutamakan ambisimu di atas segalanya, bahkan dengan terang-terangan kau mengatakan, tidak peduli meski kami yang sudah membantu dan membalamu harus mati dalam proses mewujudkan ambisi gilamu. Ucap komisaris kepolisian sambil melepaskan tangannya yang sejak tadi mengunci tubuh Mr. Presiden. Maafkan saya Mr. Presiden, saya mengaku bersalah dan siap menerima hukuman. Katanya sambil menunduk penuh hormat pada Mr. Presiden. Tangkap mereka dan amankan Mr. Presiden. Tita Leon pada pasukannya yang tentunya langsung dituruti. Mereka membawa Mr. Presiden ke tempat aman, mempertemukannya dengan keluarganya yang sempat dijadikan sandra oleh siru untuk mengancam selama ini. Komisaris kepolisian hanya pasrah ketika pasukan Leon memasang burgol pada kedua tangannya. Hal yang serupa terjadi pada John Hari. Dia tidak melakukan perlawanan ketika kedua tangannya diborgol dan dipapa oleh dua orang bawahan Leon yang membantunya berjalan karena kakinya yang tertembak. Tentunya membuat dia kesulitan untuk berjalan. Ketika dua orang bawahan Leon hendak memborgol tangan siru yang masih dalam posisi menelungkup di tanah, Leon memberi syarat pada kedua bawahannya untuk berhenti. Dia berjongkok tepat di depan siru. Siru mendongak dan menatap penuh kebencian pada Leon. Kau tahu, Paman, ada tiga kesalahan fatal yang kau lakukan yang menjadi penyebab kegagalan dari rencanamu. Pertama, tidak seharusnya kau membiarkan gadis bernama Silva melarikan diri dari desa itu. Kedua, kau terlalu gegabah karena menyuruh Paman Hari untuk pergi ke tempat pengungsian ketika kau tahu bahwa aku sudah sedang ada di sana. Seandainya saat itu gadis yang bernama Silva tidak mengatakan padaku tentang Paman Hari, mungkin aku tidak akan pernah bisa membongkar rencana busukmu ini. Lebih tepatnya, aku tidak akan menemukan kebenaran ini. Ketiga, sistem loyalitas yang kau terapkan di WFM. Seandainya kau mengisinkan setiap kapten untuk mengambil alih memimpin divisi lain, kau tidak perlu repot-repot berniat membunuhku. Hanya agar pasukan di bawah pimpinanku bisa diambil alih. Kecurigaan awalku bermula dari penyerangan yang kau lancarkan untuk membunuhku. Jika kau tidak membuat sistem loyalitas itu, mungkin kau bisa memerintah semua pasukan WFM sesuka hatimu. Kau sangat teliti sekaligus ceroboh Paman. Leon mengakhiri ucapannya dan memberi tanda pada kedua bawahannya tadi untuk membantu siro bangun dan memborgolnya. Alasanku membuat sistem loyalitas di dalam WFM itu, karena aku tidak ingin terjadi pertentangan, perselisian, dan pertengkaran di antara para kapten. Karena mereka sudah memiliki pasukan dan divisi mereka masing-masing. Tiga hal yang kau sebutkan tadi, aku tidak menganggapnya sebagai kesalahanku. Satu-satunya kesalahan terbesarku adalah, aku sudah memungutmu, seharusnya aku membiarkanmu mati dulu. Ucap siro yang membuat Leon membelalak. Siro sudah bangkit berdiri berkat bantuan dua bawahan Leon. Mereka hendak memasangkan borgol di kedua tangannya. Namun, dengan gerakan cepat, siro merebut pistol yang tersambir dipinggang salah satu bawahan Leon yang berdiri di dekatnya. Dia mengarahkan pistol itu tepat ke arah Leon. Awas kapten! Teriak salah seorang bawahan Leon yang menyadari gerakan siro yang hendak menembak Leon. Tiga peluru meluncur ketiga peluru itu bukan berasal dari pistol yang digenggam siro. Melainkan bawahan Leon yang menyadari gerakannya dengan spontan melesatkan tiga tembakan ke arah siro dan tepat menancap di punggung dan dada siro. Siro tumbang, namun sebelum tubuhnya membentur tanah, dengan sigap Leon menahannya. Leon jatuh terduduk dengan tubuh siro berada dalam dekapannya. Darah mulai mengucur dari lubang di tubuh siro akibat tiga peluru tadi. Kau tahu, Paman, kesalahan terbesarmu bukan itu. Aku tidak pernah melupakan semua kebaikanmu, dan seandainya kau tetap menjadi dirimu yang dulu, maka aku akan selalu bersamamu. Aku ingat, kau pernah mengatakan tujuanmu mendirikan WFM adalah untuk menjaga kedamaian di negeri ini, bahkan di seluruh dunia ini. Kau melatih kami, mendidik kami, mengajari kami dalam berperang, dan mengirim kami dalam peperangan. Bahkan meski peperangan itu terjadi di negara lain, kau tetap mengirimkan kami untuk menghentikan peperangan itu, membiarkan bantuan pada negara yang diserang teroris dan peperangan lainnya. Kau juga sudah sering turun langsung memimpin pasukanmu dalam berperang. Kau tahu, Paman, selama ini aku selalu mengakuminmu, menghormatimu, dan mungkin kau tidak mempercayai ini, tapi dengan tulus, kukatakan aku sangat menyayangimu. Bagi ku kau bukan hanya sekedar pemimpin, tapi kau adalah penyelamatku sekaligus seseorang yang sudah kuanggap seperti ayahku sendiri. Kedua mata leon berkaca menatap kondisi Shiro yang sudah diambang kematiannya, tapi dia tidak bisa menahannya. Banyak kata-kata di dalam benaknya yang ingin dia sampaikan pada Shiro. Kesalahan terbesarmu adalah kau tidak bisa menahan kudaan akan kekuasaan, dibutakan oleh kekuasaan, dan keserakaan sehingga membuatmu melupakan tujuan awalmu, mendirikan WFM. Dulu kau rela mengorbankan nyawa demi perdamaian, tapi sekarang kau berubah terlalu jauh. Orang-orang yang dulu kau lindungi, justru kau jadikan senjata untuk membunuh. Nyawa-nyawa yang dulu mati-matian berusaha kau selamatkan, justru sekarang kau renggut tanpa belas kasihan. Iya, itulah kesalahan terbesarmu Paman, dibutakan kekuasaan yang membuatmu kehilangan hati nuranimu sebagai manusia. Shiro terbatuk dan darah menyembur dari mulutnya, tapi meski demikian, dia menyunggingkan seolah senyum pada leon. Kau benar, mungkin itulah kesalahan terbesarku. Di saat-saat terakhir tadi, aku ragu untuk menembakmu. Mungkin karena dari dasar hatiku yang paling dalam, sebenarnya aku menyayangimu. Kau sudah kuanggap seperti puteraku sendiri. Aku selalu bangga padamu, dan hingga detik-detik terakhirku, aku selalu bangga padamu. Kedua mata Shiro terbuka, dengan mulutnya yang mengangat. Tatapannya kosong tak terlihat tanda-tanda kehidupan. Tubuhnya berhenti bergerak, dan dia pun kehilangan kemampuannya untuk menghirup oksigen. Kedua mata leon yang sejak tadi berkaca-kaca, kini air mata itu tumpah membasahi wajahnya. Dia mengabaikan banyaknya pasang mata yang menatap sendu karanya. Dia hanya ingin menangis sekarang, menangis kepergian seorang pria, yang sudah dianggapnya sebagai ayah. Menangisi seorang pria yang telah menyelamatkan nyawanya di masa lalu. Menangisi seorang pria, yang sempat menjadi panutannya. Menangisi seorang pria yang dulu begitu dihormati, dan dikaguminya. Meski pria itu nyatanya, adalah seorang kriminal tingkat atas sekarang. Tapi bagi leon, dia tetaplah seorang pria yang dulu sempat memberikan kasih sayangnya. Pada leon, pria yang mengajarkan banyak hal padanya, sehingga dia bisa menjadi sosok dirinya, yang sekarang. Iya, leon menangisi kepergian Zero Oxton, untuk selamanya. Leon melangkah dengan konten menuju ruang pribadinya, mengabaikan sapaan dari orang-orang yang dilewatinya. Dia hanya ingin segera merebakkan dirinya, di kasur empuknya. Rasa lelah tak dapat dia tahan lagi. Dia hanya ingin istirahat, saat ini juga. Dia baringkan tubuhnya di kasur empuknya, meski rasa lelah menggelayutinya. Pikirannya seolah tak bisa diajak kerjasama. Kejadian yang terjadi beberapa jam yang lalu, masih sulit hilang dari pikirannya, ketika Zero mengembuskan nafas terakhirnya, dalam pelukan leon. Setelah kematian Zero, leon memerintahkan pasukannya, yang masih tersisa, untuk mengawal Mr. Presiden, beserta keluarganya, kembali ke kediamannya. Sedangkan leon memutuskan untuk kembali ke markas BFM, meminta Ronald, untuk menjemputnya. Pada awalnya, leon berencana, untuk membawa serta jasad Zero bersamanya. Dia ingin menguburkan jasad pria itu secara layak. Namun, Mr. Presiden, menolaknya dengan tegas. Menurutnya seorang kriminal tingkat atas sepertinya, tidak pantas dikuburkan secara layak. Entah apa yang akan dilakukan Mr. Presiden pada jasad Zero, yang pasti dia membawanya beserta John Harry, dan komisaris kepolisian. akan memberikan hukuman yang seberat-beratnya pada mereka. Itulah yang diucapkan Mr. Presiden, sesaat sebelum berpisah dengan leon. Mr. Presiden juga mengatakan, akan memberikan perintah pada kepolisian, dan semua badan militer, untuk memerangi faktor, dan serigala zombie, yang masih melakukan penyerangan. Hingga detik ini, kata-kata terakhir Zero, terus terngiang di telinga leon. Dia tidak melihat kebohongan pada tatapan Zero, ketika dia mengatakan, bahwa dia menyayangi, dan selalu bangga kepada leon. Orang yang selama ini telah mengajarkan banyak hal padanya, hari ini telah pergi meninggalkannya, untuk selamanya. Meskipun leon sangat kecewa padanya, yang telah melakukan kebiadaban ini, tapi tetap saja, dia merasakan duka, karena kepergiannya. Leon bangkit, dari berbaringnya, ketika akhirnya dia menyadari, bukan saatnya untuk bersantai, dan terus menangisi kenyataan Pait ini. Masih ada banyak hal, yang harus segera dia selesaikan. Dia bergegas meninggalkan ruangan pribadinya, mengabaikan rasa lelahnya, dan rasa sakitnya, dari luka gigitan serigala zombie. Mungkin obat penghilang rasa sakitnya, telah habis. Leon masuk ke dalam sebuah ruangan, untuk menemui sahabatnya, karena dia berencana untuk memberikan tugas lain padanya. Namun bukan Ronald, yang didapatinya, di dalam ruangan yang seharusnya, merupakan ruang kerja Ronald, melainkan Bella. Bella terinyak melihat kedatangan Leon, dan bergegas bangkit dari duduknya. Dia bermaksud, untuk pergi, dari ruangan itu. Tentu Leon menyadarinya, dia sadar, Bella berusaha menghindarinya. Bella melewati Leon begitu saja, tanpa berkata apapun. Bella, panggil Leon pelan. Namun sukses membuat Bella, menghentikan langkahnya. Dia menoleh ke arah Leon, menunggu pria itu mengantarkan sesuatu padanya. Aku ingin minta maaf, soal kejadian malam itu. Aku... Sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Timbal Bella, cepat memotong ucapan Leon. Kau marah padaku karena itu. Kau selalu menghindariku. Gua umam Leon, tapi tak ditanggapi oleh Bella. Aku benar-benar menyesal, karena sudah melukaimu. Aku hanya tidak ingin membohongimu. Sekali lagi, maafkan aku. Leon tulus mengatakannya, dan Bella menyadarinya. Tanpa Leon ketahui, Bella menyunggingkan senyuman. Aku tidak marah, aku hanya kecewa. Sekian lama, aku mengejarmu. Aku mencintaimu sepenuh hatiku. Bahkan aku selalu bermimpi, untuk menikah denganmu. Tapi kenyataan pria yang kucintai, ternyata tidak merasakan perasaan yang sama. Dia bahkan menganggapku sebagai adik. Bella tersenyum lagi, menertawakan kisah percintaannya, yang menyedihkan ini. Leon hanya menunduk. Tak tahu harus menanggapinya seperti apa. Aku sudah menceritakan masalah kita, pada Ronald. Pria bodoh, dan ceroboh itu. Aku tidak menyangka, dia bisa mengatakan kata-kata bijak, untuk menasihatiku. Kau tahu, apa yang dikatakannya padaku. Leon mengangkat kepalanya, dan menggeleng. Dia bilang, cinta itu tidak bisa dipaksakan, dan tidak harus memiliki. Awalnya aku tidak bisa menerima kata-katanya, tapi setelah aku pikirkan baik-baik, akhirnya, aku sadar, bahwa perkataannya, memang benar. Aku memutuskan, untuk tidak memaksakan cintaku lagi, padamu Leon. Aku juga sudah merelakanmu. Bella mencederai ucapannya. Selama ini, kau menghindari semua wanita, yang mendekatimu, karena dia kan. Tentu Leon mengerti, maksud Bella. Dia tahu, orang yang dimaksud adalah Joseph. Leon hanya mengangguk kali ini. Jangan menyiksa dirimu lagi. Kau juga berhak bagian. Kau harus menemuinya, dan mengungkapkan, dan mengungkapkan, semua perasaan terpendamu, padanya. Katakan, bahwa kau mencintainya, dan ingin bersamanya. Leon membelalak mendengarnya, tapi lidahnya seolah keluh, tak mampu membalas perkataan Bella. Aku percaya kata-kata Ronald. Dia juga mengatakan padaku, bahwa ada dua penderitaan, yang paling dalam di dunia ini. Pertama, tidak bisa mendapatkan orang, yang dicintai. Dan kedua, melihat orang yang dicintai, tidak bahagia. Mungkin aku memang tidak bisa mendapatkanmu, tapi setidaknya, aku ingin melihatmu bahagia. Meskipun artinya, aku harus merelakanmu, bersama orang lain. Bella mengakhiri ucapannya, dengan senyuman manisnya. Terima kasih, Bella. Ucap Leon Tulus. Kata-kata terima kasih itu, kau ucapkan padaku, jika kau sudah berhasil, mengungkapkan perasaanmu padanya. Pastikan kalian mengundangku, jika menikah nanti. Setelah mengatakan itu, Bella melenggang pergi, meninggalkan Leon, yang masih berdiri mematung, dengan tatapannya, yang nyaris tidak percaya, mendengar kata-kata bijak dari Bella. Tapi diam-diam, Leon bersyukur, karena Bella tidak membencinya. Leon mendudukan dirinya di sebuah kursi, memutuskan untuk menunggu kedatangan Ronald. Hingga 10 menit lamanya, akhirnya Ronald memasuki ruangannya. Kapten, kau membuatku terkejut. Sedang apa kau disini? Seharusnya kau istirahat saja. Ujar Ronald, sambil mengelus dadanya, dampak dari keterkejutannya, melihat sosok Leon, berada di ruangannya. Ada tugas yang ingin ku berikan padamu, ucap Leon datar, tanpa ekspresi. Hah? Tugas lagi? Kupikir tugasku sudah selesai. Katanya sambil mengelah nafas. Tentu saja belum. Tentu saja belum. Memangnya aku pikir monster-monster itu, sudah berhenti melakukan kekacauan di kota. Iya aku tahu, mereka masih membuat kekacauan, tapi aku mendapatkan kabar, pasukan kepolisian, telah bergabung dengan badan militer, untuk menyerang mereka, atas perintah dari Mr. Presiden langsung. Akhirnya, Mr. Presiden, melakukan tindakan juga. Jangan menyalahkan Mr. Presiden. Aku yakin, selama ini dia ingin melakukan tindakan, untuk menghentikan kekacauan ini. Tapi karena paman siru mengancam, akan menyakiti keluarganya terlebih. Karena komisaris kepolisian, yang seharusnya bertugas melindunginya, justru berbalik memusuhinya. Tentu saja, membuat Mr. Presiden, tidak bisa berkutik. Dia bahkan dikurung, dikediamannya, sendiri, tanpa bisa menghubungi siapapun. Leon berusaha membela Mr. Presiden. Iya, kau benar kapten. Aku juga, tidak menyalahkan Mr. Presiden kok. Aku hanya senang, akhirnya pasukan kepolisian, dan semua badan militer, di negeri ini, membantu kita memerangi monster-monster itu. Jadi, apa tugas yang akan kau berikan padaku? Ronald mengatakannya dengan antusias, membuat Leon mengernyit heran. Pasalnya, peraitu biasanya, malas-malasan setiap kali Leon, mengatakan akan memberikan tugas, sepadanya. Aku ingin, kau mengumpulkan semua pasukan inti besok pagi. Aku juga ingin, kau mengomandoi, untuk menyiapkan, persenjataan, dan lagi. Ronald terbelalak mendengarnya, hingga memotong perkataan Leon. Hah? Memangnya, kalian mau berperang lagi, kapten? Leon mendengus kesal, karena ucapannya dipotong Ronald. Namun, ia hanya menganggup, menanggap ucapan pria itu. Kita harus menyelesaikan kekacauan ini, sampai ke akar-akarnya. Aku akan mengirimkan pasukan inti, untuk membantu menghabisi para monster, yang menyerang kota. Aku juga berencana untuk menyerang desa terkutuk itu, dengan membawa serta, beberapa pasukanku. Akan kupastikan, desa itu hancur kali ini. Karena itu, aku mempercayakan padamu, untuk menyiapkannya semuanya. Pilih juga, sekitar 50 orang, untuk menemani ku pergi, menyerang desa terkutuk itu. Kalian akan pergi ke desa itu, dengan menaiki apa? Pesawat tempur, untuk menghemat waktu. Pastikan, misil pesawat itu, berfungsi, dengan baik. Ronald membawa dengan mulutnya, yang mengangat. Tunggu kapten, kau berencana menjauhkan misil ke desa itu. Iya, sudah kukatakan, aku akan menghancur leburkan desa itu, tanpa sisa. Tapi sebelumnya, akan kupastikan dulu, alat pengontrol monster-monster itu, dinonaktifkan. Setelah menonaktifkan genom, yang ada di tubuh semua monster, barulah desa itu, akan kuhancurkan. Leon menyeringnya seram, membuat Ronald, bergidik ngeri. Baiklah, kalau begitu kapten, aku akan segera menyiapkan pasukan, untuk membantu melawan para monster, yang menyerang kota, dan juga pasukan yang akan kau bawa ke desa. Aku rasa, aku akan menyiapkan dua pesawat tempur, untuk membawa 50 orang. Dan tenang saja, akan kupastikan, kedua pesawat itu, dilengkapi misil, yang berfungsi dengan baik. Ronald melangkah menuju pintu, hendak menjalankan perintah, dari Leon, sekarang juga. Oh iya Ron, kau sudah mengetahui masalahku, dengan Bella. Sontak Ronald menghentikan langkahnya, dan menatap kembali ke arah Leon. Bella sudah menceritakannya padaku, lagi pula, meskipun dia tidak menceritakannya padaku, aku sudah bisa menebak, bahwa kau tidak memiliki perasaan, yang sama pada Bella. Hanya melihat tatapanmu, aku tahu, Joseph Petrofala, wanita yang kau cintai kan, kapten. Leon hanya diam membisu, sambil menundukan kepalanya. Ronald berjalan mengambil Leon, dan memegang pundak Leon, mencoba memberi semangat padanya. Boleh aku memberi nasihat kapten. Leon mengangkat kepalanya, dan mengernyip. Namun akhirnya, dia menganggup, memberikan persetujuan pada Ronald. Menurutku, sudah saatnya, aku mengungkapkan perasaan, yang selama ini, kau pendam padanya, selagi dia ada di sini, selagi dia, ada di dekatmu. Kau berhak bahagia, sudah saatnya kau hidup normal, mempindah kehidupan, yang bahagia, bersama wanita, yang kau cintai. Sebagai sahabatmu, jika kau memang, menganggap aku sahabat musik, aku menyarankan padamu, untuk segera menemuinya, dan mengatakan isi hatimu padanya. Jangan membuang-buang waktu, yang akan membuatmu, menyesalinya, di kemudian hari. Itu saja, yang ingin ku katakan padamu. Maaf kapten, sudah lancang mengatakan ini padamu. Aku pergi dulu, untuk menjalankan tugas, yang kau berikan padaku. Tanpa menunggu jawaban Leon, Ronald kembali melangkah menuju pintu. Terima kasih Ron, kau memang sahabat terbaiku. Diam-diam, Ronald tersenyum lebar, tanpa menoleh ke arah Leon. Sedangkan Leon memilih, untuk kembali ke ruangannya. Dia menyadari semua, yang dikatakan Ronald, dan Bella memang benar. Sudah saatnya, dia mengungkapkan perasaan terpendamnya, pada Joseph. Tapi mengingat, cara Joseph memandangnya, membuat Leon kembali merasa ragu, untuk menemui wanita itu. Ketika malam tiba, Leon memperhatikan pasukannya, di bawah komando Ronald, yang sedang sibuk, mempersiapkan senjata, untuk peperangan besok. Dia tersenyum puas, ketika melihat semangat juang, dari pasukannya, untuk melakukan peperangan besok. Lalu dia akhirnya, memutuskan untuk berjalan-jalan, dengan tujuan, untuk membiasakan kakinya, berjalan, meski tanpa meminum obat, penghilang rasa sakit. Om Leon, sebuah suara yang cukup dikenalnya, menarik atensinya. Silva berlari kecil, mengambilinya. Apa yang kau lakukan disini? Ini sudah larut. Seharusnya kau tidur. Ucap Leon setelah melihat, ke arah cam tangan, yang melingkar di tangannya. Waktu sudah menunjukkan, pukul 11 malam saat ini. Aku tidak bisa tidur, jadi aku berjalan-jalan sebentar. Om juga, kenapa belum tidur? Oh iya, aku melihat, semua orang sangat sibuk. Apa akan ada peperangan lagi? Tanya Silva dengan tatapannya tertuju, pada orang yang sedang hilir mudik, masuk ke dalam sebuah ruangan. Dengan tangan mereka, yang memegang beberapa senjata. Begitulah, mungkin bisa dikatakan, besok adalah peperangan penentu. Perang terbesar, yang akan mengakhiri semua kekacauan di kota ini. Silva tersenyum riang, mendengarnya. Tadi pungkiri, dia ingin segera melihat negerinya kembali damai lagi. Apa ibungu sudah tidur? Leon menanyakan itu, dengan semburat merah, menghiasi wajahnya. Naasnya, hal itu tertangkap mata Silva. membuat Silva terkekekeli melihatnya. Kenapa kau tertawa? Hah? Tidak, om. Ibuku belum tidur. Tadi aku melihat ibu, sedang membaca buku, di perpustakaan. Leon mengernyit mendengarnya. Di markas WFM, memang ada perpustakaan, tapi semua bukunya, tentang dunia militer. Dia heran, Josette mau membaca buku-buku itu. Apalagi, di tengah malam seperti ini. Oh iya om, akhir-akhir ini aku merasa, sikap ibu sangat aneh. Dia selalu cemburut, dan jarang tersenyum, seolah ada masalah, yang menggenggunya. Ketika aku bertanya padanya, dia tidak mengatakan apapun padaku, karena hanya terjadi semenjak malam itu. Leon terdiam, namun rasa penasaran memenuhi dirinya. Malam itu, maksudnya apa? Malam ketika dia menemui om. Leon hanya mengernyit mendengarnya, pasalnya, dia tidak merasa pernah menemui Josette akhir-akhir ini. Menemui ku, kapan? Malam sebelum om pergi, membawa pasukan om pergi pagi-pagi sekali itu lho om. Leon mencoba mengingat-ingat malam yang disebutkan Sylvan. Hingga akhirnya, sebuah pemikiran mengerikan terbesit, di benaknya. Malam itu adalah malam ketika dia berbicara berdua dengan Bella. Ketika Bella menyatakan cintanya pada Leon, dan dengan berani mencuri ciumannya. Jangan-jangan dia melihatku berciuman dengan Bella. Batin Leon. Om, kau melamun? Sylvan menatap tajam karena Leon, membuat Leon terenyak tersadar dari lamunannya. Malam itu aku tidak bertemu dengan ibumu. Memangnya apa yang membuat ibumu ingin menemuiku? Entahlah. Ibu hanya mengatakan dia ingin menanyakan sesuatu pada om. Tapi anehnya, dia cepat sekali kembali ke tenda, dan suasana hatinya memburuk semenjak itu. Ibu diam saja, dan sering aku memergoki ibu, sedang menangis. Ibu juga jadi sangat mendiam sejak malam itu, jadi kalian tidak bertemunya. Kupikir ibu jadi begitu karena om mengatakan sesuatu yang menyakiti hatinya. Dengan cepat Leon menggelengkan kepalanya untuk menepis pemikiran Sylva tentangnya. Malam itu, jangankan mengatakan sesuatu. Mereka bahkan tidak bertemu. Mendengar perkataan Sylva, Leon semakin yakin bahwa Josette memang melihatnya berciuman dengan Bella. Leon pun yakin Josette sudah salah paham padanya. Om, boleh aku menanyakan sesuatu? Tanya Sylva yang lagi-lagi, membuat Leon tersadar. Tentu, katakan saja. Jawabnya enteng. Bagaimana perasaan om pada ibuku? Apa om mencintainya? Leon nyaris tersedak salifanya sendiri begitu mendengar pertanyaan yang dilontarkan Sylva. Seketika dia kebingungan untuk memberikan jawaban kepada Sylva, haruskah dia jujur atau haruskah dia mengelak? Dari yang aku lihat, sepertinya ibu mencintai om Leon. Ketika membicarakan tentang om, ibu selalu terlihat ceria dan aku bisa melihat pancaran penuh cinta di kedua matanya. Ketika om sedang pergi berperang, dia selalu terlihat gelisah dan mencemaskan om. Dan begitu ibu melihat om kembali, dia selalu kembali riang. Cara ibu menatap om, aku yakin sekali bahwa ibu sangat mencintai om. Jadi apakah om mencintai buku? Leon membelalak mendengarnya. Jika yang dikatakan Sylva itu memang benar, bukankah ini sebuah kabar bagus untuk Leon? Artinya, perasaannya tidak bertepuk sebelah tangan. Jika om mencintai buku, sungguh aku senang sekali. Selama ini ibu selalu menderita. Ayah sudah meninggalkan ibu ketika aku dan Sylvie masih sangat kecil. Seorang diri, ibu membesarkan kami, membiayai kami. Dan selama itu pula, ibu tidak pernah membuka hatinya untuk pria manapun. Awalnya aku heran kenapa ibu tidak menikah lagi, padahal dia masih muda. Tapi setelah melihat cara ibu menatap om, akhirnya aku tahu jawabannya. Itu pasti karena ibu tidak bisa melupakan om. Apa dulu kalian pernah berpacaran? Karena sepertinya, kalian sudah lama saling mengenal. Leon mengelah nafasnya sejenak. Dia pun memantapkan hatinya untuk mengatakan yang secujurnya pada Sylva. Iya. Dulu kami berpacaran, tapi aku sudah mengecewakannya. Dulu dia memintaku untuk menikahinya, tapi tanpa memberikan kepastian padanya. Aku pergi meninggalkannya. Ketika aku kembali, aku mendengar kabar pernikahannya. Dan terus terang, saat itu, aku benar-benar sakit hati. Aku tidak menyangka, dia akan melakukan hal senekat itu dengan menikahi pria lain. Sejak saat itu, aku putuskan untuk tidak pernah menjalin kasih lagi dengan wanita manapun. Aku sempat berpikir, bahwa hidupku akan lebih damai tanpa adanya wanita yang ikut campur dalam hidupku. Aku membuang semua perasaan cinta dan kasih sayang yang sempat memenuhi hatiku. Dan kuputuskan untuk mengabdikan diriku sepenuhnya pada dunia militer. Tapi keteguhan hatiku runtuh ketika aku kembali bertemu dengan ibumu. Ternyata perasaan itu tidak pernah hilang sedikitpun. Aku masih mencintainya seperti dulu. Leon mengakhiri ceritanya dengan seolah senyum tulus tersungging di bibirnya. Sedangkan Silva tadi pungkirinya betapa senangnya dia setelah mendengar pengakuan Leon. Hal yang diduganya selama ini tentang ibunya dan Leon saling mencintai berupanya benar adanya. Kalau begitu, cepatlah temui buku dan katakan semua yang om merasakan padanya. Aku yakin ibu akan senang sekali mendengarnya. Lagipula, aku juga bangga sekali jika memiliki ayah seperti mu om. Leon terbelalak mendengarnya. tentu dia tidak menyangka akan mendapatkan dukungan penuh dari Silva yang mungkin nantinya akan menjadi putri dirinya. Kau yakin? Tanya Leon serius. Tentu saja. Selama ini aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah. Aku yakin Sylvie juga akan mendukung kalian di atas sana. Aku lebih beruntung dari Sylvie karena setelah sekian lama akhirnya aku akan merasakan kasih sayang seorang ayah. Aku akan memiliki seorang ayah yang selama ini tidak pernah kumiliki. Aku sangat menyukai om. Aku senang sekali jika om menjadi ayahku. Silva mengatakannya dengan riang diringi senyum manisnya. Leon mengelus puncak kepala Silva lembut sebelum dia berlari menuju ke perpustakaan yang diyakininya merupakan tempat di mana Josette berada saat ini. Josette terkejut hingga nyaris menjatuhkan buku yang dibacanya ketika dia mendengar suara pintu yang dibuka dengan kasar. Dia mengerinyit ketika melihat Leon yang mengampirinya dengan nafas ternganga. Kau membuatku kaget saja? Tidak bisakah kau membuka pintunya perlahan? Untung jantungku kuat jika jantungku lemah mungkin aku sudah mati sekarang saking kagetnya. Kerutu Josette dengan bibirnya yang mengerucut lucu. Leon masih terdiam dia masih berusaha mengatur nafasnya. Josette teringat pemandangan yang dilihatnya kemarin malam ketika dengan mesranya Leon berciuman dengan bela. Setiap mengingat itu seketika suasana hatinya selalu memburuk. Dia meletakkan kembali buku yang dibacanya lalu berjalan tanpa mengatakan apapun hendak meninggalkan Leon. Maaf gumam Leon pelan namun masih bisa didengar Josette dengan jelas. dia menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Leon. Kini mereka berada padapan dengan tataman mereka yang saling bertemu. Maaf karena sudah meninggalkanmu tanpa memberi kabar apapun saat itu. Sebenarnya aku memutuskan untuk menikahimu tapi malam itu tiba-tiba aku mendapatkan panggilan darurat yang mengharuskanku untuk pergi malam itu juga. Kesalahan terbesarku adalah pergi tanpa mengabarimu dulu. Aku sangat menyesal tapi aku benar-benar sakit hati ketika mengetahui kau sudah menikah. Aku bahkan memutuskan untuk tidak pernah menjalin hubungan lagi dengan wanita manapun. Josette terbalap tak menyangka Leon akan membahas masalah ini. Kau bilang sakit hati hingga memutuskan untuk menutup hatimu pada semua wanita. Tanpa kau ketahui di luar sana aku sangat menderita karenamu. Malam itu aku tidak bisa tidur karena terus memikirkanmu. Aku menunggumu yang sudah berjanji akan memberikan jawaban padaku tapi sampai esok haripun tak pernah ada kabar darimu. Sedangkan keadaan ibuku semakin parah sehingga aku terpaksa menikah dengan pria yang tidak kucintai. Kau tidak akan mampu membayangkan bagaimana menderitanya aku ketika aku harus berpura-pura bahagia hidup bersama suamiku yang sama sekali tidak kucintai. Lalu aku hamil dan ketika anak-anakku berusia 2 tahun suamiku meninggalkanku. Aku harus membesarkan dan menghidupi anak-anakku sendirian dan kau tahu semua pendertaanku itu karena ulahmu. Joset tak mampu lagi menahan emosi dan kesediannya. Dia menangis jadi-jadinya meluapkan semua kesedihan yang selama ini dipendamnya. Joset lagi-lagi terinyak ketika dirasakannya jari-jari tangan Kirileon berusaha untuk menghabus air matanya namun dengan cepat ditepisnya. Maafkan aku cuh sungguh aku sangat menyesal aku masih sangat mencintaimu perasaanku padamu tidak pernah berubah sejak dulu sekarang dan sampai saat nanti aku akan selalu mencintaimu aku tahu telah memberikan banyak penderitaan padamu tapi aku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahanku menikahlah denganku dan aku janji tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Kedua mata Joset membola sempurna dia bahkan menutup mulutnya tak percaya mendengar ucapan Leon dia mencoba mencari kebohongan di kedua mata Leon namun tak ditemukannya hanya ketulusan dan kesereusan yang dia lihat jangan bercanda denganku candaanmu sama sekali tidak lucu Joset berucap sambil tersenyum sinis membuat Leon mengeram kesal melihatnya apa aku terlihat sedang bercanda balasnya dengan sedikit membentang bukankah kau sudah memiliki kekasih jadi untuk apa kau mengatakan semua omong kosong ini padaku mendengarnya membuat Leon semakin yakin Joset memang melihat adegan ciumannya dengan bela malam itu sudah aku duga kau melihatnya kau salah paham Joset saat itu bela memang menyatakan cintanya padaku dan tiba-tiba saja menciumku aku saja tidak menyangka dia akan melakukan itu tapi malam itu juga aku menolaknya dan aku mengatakan padanya bahwa aku tidak bisa bersamanya karena aku mencintaimu mungkin kau tidak mempercayai perkataanku ini tapi kau bisa menanyakan sendiri pada bela aku mengatakan yang sebenarnya aku mohon percayalah pada aku Joset terdiam sebenarnya dia sangat bahagia karena mendengar pengakuan Leon yang tak pernah disangkanya masih mencintainya tapi dia pun tak mampu menepis keraguan di dalam hatinya dia trauma karena masa lalu kelamnya bersama Leon dia tidak ingin mengalami rasa sakit yang serupa untuk kedua kalinya entah jawaban apa yang harus diberikannya pada Leon Joset hanya mampu terdiam dengan pikirannya yang tengah berperang dengan perasanya sendiri sampai disini dulu ceritanya gantikan cerita kelanjutannya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh